PENYEBAR HOAK SWAPRES MA'RUF AMIN TERPAPAR KORONA IGNHRT mengaku motif perbuatannya hanya iseng dan ingin membuat media sosial ramai. Pelaku juga mengaku mabuk saat dimintai keterangan, kalau dibilang iseng, kan tidak mungkin iseng postingannya. Banyak itu dia bilang mabuk, kalau mabuk kok sering-sering mabuk. Ya saya tanya apa motifnya? Saya iseng saja, gitu, kata dia. Karena saya ingin membuat ramai dunia medsos, kata Kasup Ditvesai berkrimi Polda Bali AKBP Igusti Ayu Putuswi Nacisat dihubungi.com. Rabu tanggal 6 Mei tahun 2020, berdasarkan keterangan pelaku kepada penyidik, dirinya mendapatkan info Ma'ruf Amin tertular virus corona dari temannya. Namun pelaku tidak menyebutkan identitas teman yang memberikan info tersebut, ya katanya dia dapat info dari temannya. Saya tanya temannya siapa? Dia bilang enggak tahu, kan enggak tahu, ujar Suenaci. Sementara itu, dalam postingannya pelaku juga menyertakan foto apres Ma'ruf Amin. Dia mendapatkannya dari Google, ada foto Pak Ma'ruf Amin. Dia sampai nyari di Google. Katanya disertakan itu fotonya Pak Wapres, ungkap Suenaci. Sebelumnya, di Tres Krim Sus Polda Bali menangkap pelaku WGNHRT penyebar hoax di akun media sosial Fakabuk miliknya. Pelaku menggugah status Wapres terpapar virus corona, pelaku ditangkap pada Selasa, 5 per 5, malam. Kini pelaku ditahan di Polda Bali. Detik.com Jadi bagaimana menurut Anda? Jangan lupa untuk menonton! Terima kasih. Sub indo by broth3rmax